Dinas P3AKB menyebutkan, sama seperti tahun sebelumnya dalam anggaran kegiatan tahun 2024, tim pendamping keluarga akan tetap mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Meski demikian terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam kinerja TPK di tahun ini, salah satunya terkait keaktifan TPK untuk melaporkan kegiatannya dalam aplikasi LCMIL. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur lalu Anwar, sama seperti tahun ini TPK atau tim pendamping keluarga dalam program kegiatan tahun 2024 akan tetap mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Meski demikian, jika berkaca dari hasil kinerja di tahun ini, terdapat beberapa catatan yang harus menjadi perhatian bersama, salah satunya adalah masih adanya anggota TPK yang tidak aktif melaporkan hasil kegiatannya di aplikasi LCMIL. Untuk itu, Dinas P3AKB dikatakan telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus tersebut. Tim dimaksud akan melakukan penyelidikan penyebab TPK tidak bisa melaporkan kegiatannya di aplikasi yang sudah disiapkan. Padahal, untuk peralatan baik berupa telepon genggam ataupun pulsa untuk kepentingan pelaporan tidak ada masalah sama sekali. Bahkan biaya operasional tersebut ditanggung oleh pemerintah. Yang menambahkan dari pantauan sejauh ini, salah satu penyebab yang menjadi kendala anggota TPK dalam melaporkan hasil kegiatannya adalah sistem aplikasi yang terkadang lambat untuk dibuka. Untuk itu, Dinas terkait akan menyampaikan keluhan tersebut ke pemerintah pusat agar melakukan perbaikan aplikasi dimaksud. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan kembali memberikan pelatihan kepada petugas TPK yang masih belum memahami pengoperasian aplikasi dimaksud. Sementara terkait dengan anggaran yang digelontorkan untuk biaya operasional kepada 3.000 lebih TPK di tahun depan belum diketahui. Akan tetapi dapat dipastikan anggaran untuk kegiatan tersebut akan tetap ada. Kita bisa harus lebih selektif, lebih berkualitas lagi penanganan yang dilakukan oleh teman-teman. Artinya TPK-TPK yang mungkin saat ini jarang melapor, ya kita harus bina mereka, kita harus ajarkan bagaimana supaya dia meningkatkan laporannya. Jadi seperti itu yang paling kita... Kemudian orientasi TPK tetap akan dilakukan lagi tahun depan sehingga kemampuan mereka itu tetap meningkat. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.